Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di YouTube Channel, lagi bersama Reysha, hari ini kita bakal melakukan review dan juga tutorial pemasangan untuk aksesoris buat all new HRV ini sahabat Toto, dan di tangan Reysha ini sudah ada aksesoris USB Fast Charging khusus untuk all new HRV, kalau misalnya kalian tahu sebelumnya itu kita sudah pasangin USB Fast Charging yang ada di slot dummy sebelah kanan setir, tapi khusus yang ini ini buat all new HRV aja, karena pelokasinya itu sudah disesuaikan dengan ukuran dari slot USB Fast Charging yang ada di tengah-tengah nih sahabat Toto, nah kalau misalnya kalian tahu nih sahabat Toto, kalau misalnya all new HRV yang tipe E itu slot tengahnya tidak ada USB sama sekali, nah kalau misalnya untuk yang SE kebetulan ada, tapi itu tidak Fast Charging dan hanya ada satu slot USB aja, makanya kalau misalnya kalian ganti dengan USB Fast Charging dari Auto Project ini, kalian akan mendapatkan satu Fast Charging, yang kedua tersedia dengan dua slot, langsung aja kita buktiinnya, tapi sebelum kita lihat produknya, kita mau kasih tahu dulu nih untuk packagingnya supaya main check sahabat Toto mendapatkan produk original dari Auto Project, sini-sini Reysha kasih tahu untuk packagingnya sendiri kalian harus vaksikan kalau misalnya ada logo Auto Projectnya dan juga ada gambar produknya juga, dan ada tulisan OEM Fit USB Fast Charging, langsung aja ya kita buka produknya, kalian akan langsung mendapatkan produknya seperti ini nih sahabat Toto, ini, ini dia produknya sudah dilengkapi dengan plastik juga, jadi kalian tidak aman banget ya produknya tidak akan rusak ataupun kena lecer dan juga gores, nah beda seperti pada biasanya, kalau misalnya sebelumnya kita pasangin itu USB Fast Charging nya yang persegi panjang ke bawah gitu ya sahabat Toto, tapi ini sudah disesuaikan dengan lokasi yang ada di tengah nih, slot yang ada di tengah yaitu kotak seperti ini, nah sahabat Toto juga tidak perlu kawasan, khawatir kalau misalnya produk dari USB Fast Charging untuk owning iCharge ini juga sudah socket-to-socket alias plug and play, jadi tanpa potong-potong kabel sama sekali, jadi tidak akan merusak garansi mobil kalian, nah ini dia sahabat Toto disebutkan, ini juga logo Auto Projectnya, dan tersedia dua slot nih sahabat Toto yang sudah Fast Charging, catat ya Fast Charging nih sahabat Toto, ada slot yang USB-C di atas ini, dan juga ada slot yang USB-A, jadi kalau misalnya kalian punya handphone yang kabelnya, kepalanya itu yang USB-A atau USB-C, semuanya sudah ada nih sahabat Toto, jadi kalian nggak perlu beli adapter ataupun sambungan kabelnya lagi, nah kemudian ya, selain itu ada cable ties juga, jadi supaya kabelnya itu tidak berantakan, dan kabelnya juga sudah disediakan, nah seperti yang saya bilang tadi, sahabat Toto ini sudah socket-to-socket, jadi ini sudah ada soketnya, dan ini sudah mengikuti bawaan kabel dari mobil All New HRV-nya, jadi tidak ada potong-potong kabel sama sekali, nah mungkin sahabat Toto cukup penasaran nih, gimana sih pemasangannya, langsung aja kita buktikan, kita buktikan kalau misalnya ini sudah plug and play, kita kasih ke mekanik kita, langsung dipasangin ke All New HRV, let's go! Oke sahabat Toto, kita ada pemasangan USB Fast Charging, persiapannya kita bongkar partisi bagian sebelah kiri, oke yang pertama kita congkel dari bagian bawah, kemudian kita tarik, kemudian kita tarik, kemudian kita lepaskan dua skrup di area sini ya, kemudian dua skrup lagi di bagian bawah, setelah empat skrup ini sudah terlepas, kita buka lacinya, tarik-tarik, kita simpan dulu, ini nanti kalau di sebelum kita pasang USB nanti ada dummy, dummy itu nanti kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita pasang USB-nya, oke untuk instalasi kabelnya, di sini nanti kita cari ACC ON, kalau nggak di lighter, yang ini ground, terus soket putih masuk ke USB, nah kita koneksikan soket ke USB, oke hati-hati jangan terbalik, kemudian kita pasang, kemudian kita rapikan kembali partisi, berikut lacinya juga, kita pasang lacinya terlebih dahulu, selamat menikmati di channel, di sini, terlebih dahulu, kita seolah-relang, Terima kasih telah menonton Oke untuk pengambilan arusnya Kita buka partisi sebelah kanan Kemudian kita tarik Oke untuk kabel ground Kita cari ground terdekat aja ya Ke body Kita pasang Oke jadi untuk kabel powernya Kita ngambil di fuse ACC on ya 7,5 ampere Oke Sobat Toto Setelah instalasinya Sudah terpasang dengan baik Kemudian kita rapikan kembali ya Panel-panelnya Nah tadi Sobat Toto udah ngeliat dong Tutorial pemasangan untuk USB Fast Charging Khusus untuk All New HR-V nya Dan sekarang kebetulan produknya Sudah terpasang di mobil All New HR-V kita nih Sobat Toto Nah tadi Sobat Toto Kalau misalnya untuk All New HR-V sendiri Yang tipe E itu dia slot ininya kosong nih Sobat Toto Kemudian kalau misalnya untuk yang tipe SS seperti kita ini Dia ada satu slot disini Yaitu USB tipe A aja Dan itu tidak Fast Charging Makanya kalau misalnya kalian sudah ganti Dengan USB Fast Chargingnya Atau project khusus All New HR-V ini Kalian akan mendapatkan dua slot Yaitu USB A dan juga USB C Dan dua-duanya sudah Fast Charging Jadi kalian gak perlu nunggu-nunggu lama lagi Untuk isi daya baterai di handphone kalian Langsung aja ya kita buktikan apakah Ini berfungsi untuk mengecas atau tidak Nah ini kebetulan Yang bagian atas ini yang tipe C Langsung aja kita coba charge Tuh dia sudah langsung mengecas secara otomatis Dan ini dua-duanya sudah Fast Charging ya Sobat Toto Dan tadi kalian juga udah ngeliat ya Kalau misalnya produk ini itu sudah plug and play Jadi tidak potong-potong kabel sama sekali Mengikuti soket bawaan dari mobil All New HR-V kalian Jadi garansi mobil kalian akan tetap terjamin Nah buat Sobat Toto yang mau pasang Aksesoris USB Fast Charging khusus All New HR-V ini Bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian Karena aksesoris Auto Project ini sudah tersebar Di seluruh toko variasi di Indonesia nih Sobat Toto Dan juga kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta Langsung aja main ke Auto Project Garage Lokasinya ada di Rukus dan Square Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa datang ke sini Tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project Tau beres Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project Dan juga jangan lupa nih Cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di BliBli Dan juga jangan lupa follow social media kita Di at Auto Project, TikTok dan juga Instagram Dan juga subscribe YouTube channelnya Auto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu dan juga memberi informasi untuk kalian And see you in your next video Auto Project bikin mobil auto keren Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax